Apa yang membuat Kak Ricis yakin dengan Bang Tekurian? Aku nggak video call sama Cid dan kamu Hahaha Gila, kemungkinan ya, nampen banget Gila, udah ada sebelahnya Ngapain sih nonton Youtube orang yang sebelah? Iyaduh Assalamualaikum temen-temen Halo semuanya, apa kabar? Pasti baik, karena aku juga selalu baik ya Karena menggelegar Kenapa sih harus ada menggelegar itu? Ya kalian tau kan sejak pulang dari rumahnya Wilona Aku selalu harus menggelegarkan hidup ini ya Supaya kita tuh menjadi orang yang selalu menggelegar gitu Tapi kalo kita ngomong menggelegar harus goyang menggelegar gitu Oke, hari ini kita nggak bahas menggelegar Apalagi kita nggak bahas tentang Ini yang dikasih sama Wilona Nanti kita mau bikin di Ricis tipe rumah Ricis ya Hari ini aku mau menchallenge diriku sendiri yang belum pernah aku buat sebelumnya Yaitu Q&A atau aku menjawabin semua pertanyaan kalian Tanpa di sensor, tanpa di edit, tanpa dipotong, tanpa di... Dipotong, di edit sih? Cuma misalnya aku tuh tanpa ditutup-tutupin gitu ya Jadi sekarang ini bener-bener konten tuh sensitif banget Subscribe Karena bukan Ricis ofisial namanya Kalo bukan bikin konten ya ekstrim banget Pokoknya slap, prep, 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 eh Subscribe udah? Marina Marmer udah? Oke Haaah deg-degan ya Karena ini aku sebelumnya tuh belum pernah bikin Tapi kalo masalah Q&A sejauh ini tuh aku udah bikin sama beberapa orang gitu Jadi karena ternyata di luar sana banyak yang penasaran dan kepo Cele, kepo, pede banget ya Ricis Jadi kita insya Allah akan menjawabkan one by one jawaban dari kalian Eh pertanyaan dari kalian Oke Ini aku pilihnya Mendingan random atau dipilih Oh random aja Oke Bilang Kapan nikah? Doain ya temen-temen Insya Allah niat baik Selalu ada jalan Insya Allah mudah-mudahan Nanti kalo misalnya harinya udah deket Atau mungkin udah ada hal-hal yang lebih baik untuk kebaikan kita bersama Insya Allah akan aku umumkan niat baik ini secara detail Tapi kalo sekarang Ricis cuma bisa bilang mohon doanya ya Soalnya sensitif gini-gini tuh Jadi mohon doanya aja Enak ya kalo gini kalo gini gak ada yang nanya Gak ada yang mancing Aku mah terserah Mau jawab apa mau jawab apa terserah Selanjutnya ya Top Icis nikahnya gak bisa dipercepat Apa bulan Oktober gitu udah gak sabar liat Icis Junior Dari Tiana Pianni Nikah dipercepat Lamaran aja belum Cuman kan kalo masalah menikah itu kan banyak yang harus dipersiapkan Takutnya kalo terlalu cepet Ada sesuatu yang terlewat Atau mungkin ada yang ketinggalan gitu persiapannya Tapi juga gak bisa terlalu lama Jadi pas aja gitu loh maksud aku Jadi gitu ya temen-temen Mungkin juga ada temen-temen disini semua pejuang halal Perbanyak doa Perbanyak memperbaiki diri sebagai pacuan kita juga untuk mendapatkan yang terbaik Jadi harus selalu ingat Bahwa ketika kita mempersiapkan diri yang lebih baik lagi Insya Allah Allah mengirimkan jodoh yang terbaik pula untuk kita tentunya Yang jelas insya Allah kita semua mendapatkan yang bisa membimbing yang terbaik dari yang terbaik insya Allah Mohon doanya udah itu aja yang paling penting Jadi jangan terburu-buru banget Juga jangan menunda-nunda banget Itu pesannya Lanjut Stop Apa yang membuat Kak Ricis yakin dengan Bang Tekurian Untuk jadi calon suami Wah Astagfirullahaladzim Eh guys dia kapan sih kesini? Dia ada info gak ke kalian? Dia sih belum bilang tau sama aku Tapi dia bilang bulan ini dia mau kesini doain ya guys Namanya orang kerja kan ngatur-ngatur pekerjaannya Iya tapi Tapi sejauh ini sih aku belum dapat jadwalnya dia Cuman kayak Tunggu aja ya September kesana Tau gak siapa yang tau jadwalnya dia? Riri Cil Ya bukanlah Bang Ria Ricis Oke Kita berdoa semoga Abang Rian cepat pindah sini ya guys Yang membuat Icis yakin dengan Bang TR apa? Yang pertama Tentu ahlaknya Karena Ini juga fun fact ya fakta menarik Setau aku Sepenilaian aku sendiri Sebelum berunding sama Abang Rian ya Dan Menurut yang Adin ceritakan Ini aku belum ngomong sama Rian BTW Aku tuh taunya dari Adin Abang Rian itu kirim salam Lewat Adin Waktu Tahun baru Tuh Kalo aku gak lupa ya Karena aku orangnya pelupa Abis itu dia kirim salam Terus Adin nyampein Ke aku Tapi disitu tuh Aku masih yang yaudah aja gitu Ngerti gak kayak Ada orang gak kenal tapi kirim salam Ngerti gak sih pada kayak Oh yaudah ya Oh yaudah ya gitu loh Jadi bukan yang Ya siapa kepo dong Enggak jadi aku yang Oh yaudah gitu Nah terus abis itu Selang beberapa waktu berlalu Akhirnya Setelah papa meninggal Kali lebih tepatnya ya Terus kayak Aku kan lanjutin healing tuh Waktu itu aku lanjutin healing ke Aceh Kebetulan Kota selanjutnya Aceh Sekalian healing Sekalian baksos Dan Allah tentukan sekalian ketemu sama Bang TR Nah disitu tuh Sekalian ketemu Dan aku tuh ngeliat langsung Dengan mata kepala aku sendiri Bahwa Bang TR tuh Ahlaknya bagus Ahlaknya baik gitu loh Jadi kayak apa ya Oh Masya Allah gitu Tapi tapi belum yang gimana-gimana banget Karena waktu itu belum Masih biasa-biasa aja Cuma kayak yang kagum gitu aja Terus ahlaknya baik temen-temen Terus abis itu setelah aku Riset-riset lagi Selain baik ahlaknya Baik pergaulannya Masya Allah Baik agamanya tentu Baik Baik di keluarganya Seru banget gak sih Waktu itu kan di Aceh aku juga Ke rumahnya Diajak ke keluarganya Gitu loh Kan gemes banget woi Nah Abis itu Diajak ke keluarganya Terus aku liat Oh Masya Allah ahlaknya baik Di dalam keluarganya gitu Terus abis itu Baik pendidikannya Masya Allah dia lanjut S2 Disini temen-temen mohon doanya Terus Baik Baik segala-galanya Yang penting baik ahlaknya sih Karena kita kan melihat orang tentu Selain agama tentu ahlaknya Dan juga baik semuanya Dan Menurut aku semua orang baik Kalian tau aku lah Kalo nilai orang pasti Yang baik-baik Karena aku menilai semua orang itu Baik guys Jadi kita harus Jatuh HP aku Jadi kita harus Menilai semua orang itu baik Eh gimana sih Ya itulah intinya Berpositif thinking kepada siapapun itu ya Jadi itu yang membuat aku Kagum gitu Ya Allah Masya Allah Baik banget ahlaknya Gitu Abis itu udah deh Abis itu udah Pulang dari situ baru kayak Menilai-nilai lagi Kan ada yang namanya tuh Mempertimbangkan ya Tapi itu udah Dia langsung gakjak serius Gemes banget Semoga Bang Rian gak nonton Nah terus udah gitu tuh Aku langsung yang kayak Oh my God Masya Allah Tabarakallah Eh dia gakjak serius Terus ya udah akhirnya Ya gitu deh Nantinya kita ngomongin selengkapnya bareng orangnya aja gitu Video call dong Video call dong Video call dong Gak ada yang nyuruh Ini aku nyuruh nih Netizen nyuruh Cuman gak ke stop aja tadi Eh yang di videonya Wilona kan udah Enggak ini yang spesial Yang dari kamu Subscribe dulu tapi Di videonya Wilona aja mau Masa di channel kita Itu kan Wilo yang minta Ini kita ini kak Netizen dari itu saya minta Gak ah malu Ntar aja Kalo kan dibilang kesini mau Eh dia mau kesini September Tapi gak tau sih Kapan dia belum ada Yes Dalam hidup ada 2 pilihan Ini pilihan buat Duyuan juga Astagfirullahaladzim Mau video call atau makan cabai Ini gue kasih keringanan loh Biasanya Gak ada yang ringan Mau video call apa ngasih duit Ya udah gue kasih duit deh Gak bisa tapi untuk kali ini harus Ini 2 pilihan ini ya Mas Diki Kalian yang nonton ini kalo setuju gak? Setuju banget Oke Video call kan? Iya video call dah Nih cabainya Eh muka aku merah banget Sugar-sugar banget guys Cabainya Selanjutnya Sudah kan lupa kita mau video call tuh Mau dialihin kayak apapun gak lupa gitu Lanjutnya tapi dia nyari tuh Nggak Nggak Cepet bilang stop Stop Video call Bang Rian dah yuk Emang bener ya Bang Rian itu gak tau kalo Rikis itu Content Creator atau Youtuber Nah Ini tuh sebenernya masih jadi pertimbangan Dan masih abu-abu Kan ya waktu di kontennya Cobelly Aku bilangnya dia gak tau kan Karena emang setau aku dia gak tau Tapi waktu udahan dari situ Eh kan di konten Cobelly itu kan Pertama kali bahas Rian Jadi aku kayak masih belum tau apa-apa gitu loh Karena aku tuh tipe orang yang Kalo misalnya kenal sama orang tuh Aku gak kepo Dulunya gimana Kenal sama aku tuh gimana Jadi aku tuh cuman kepo Di hari ini sama di hari yang akan datang Ngerti gak? Jadi kayak yaudahlah masa lo Itu punya lo Punya gue Sekarang ini punya kita Ngerti gak lo pada ngerti kan? Gitu gitu Jadi aku gak nanya-nanya lagi kan Tapi ternyata Waktu itu tuh Aku sih belum-belom ngomong secara jelas ya Gak tau ntar kalo kita video call Mungkin dia ntar tau atau engga Tapi dia gak nonton Youtube aku woy Ternyata dia gak pernah nonton Youtube aku sama sekali Karena kan dia kerja kan Jadi dia gak tau aku konten creator Mungkin Tapi iya Soalnya waktu itu aja Dia kirim salam sama Adin Dia bilangnya Kirim salam dam dam buat kakak itu Kok kakak itu kan saya konten creator Tapi Ada masuk akalnya Karena Dia kan di ini kan Di daerah Maksudnya di Langsa Jauh Dan Notabene itu cowok juga Gitu loh Jadi kalo menurut aku mah Kalo aku pikir-pikir Wajar kalo cowok itu gak tau Ria Ricis Karena masih banyak kok cowok yang gak tau Ria Ricis Gitu Karena kan Circle aku atau segmen aku kan Cewek Kerudungan Yang imut-imut Gitu kan Jadi kalo cowok Terus daerah pula Wajar gak tau Tapi nanti kita glorifikasi ya Dia sebenernya tau aku Youtuber atau engga Dan kenapa dia gak pernah nonton Youtube aku Kalo gue bilang sih ya Mungkin tau Tapi gak pernah nonton Iya sih Tapi aku mikir Masa iya hari gini gak tau Ria Ricis Tapi kok gue GR banget kalo gue ngomong gitu Karena banyak yang gak tau Ria Ricis Buktinya sekarang aja nih kalo aku ke mall di Jakarta deh Gak usah jauh-jauh banyak kok yang gak minta foto Banyak yang gak minta foto Karena banyak juga yang gak tau Ria Ricis Lagi ya Oke Top Top Dulu Bang Rian gak kenal Ria Ricis Youtuber kan Ya sama pertanyaannya Lah terus sekarang apakah Bang Rian suka nonton vlog Ricis? Nah Karena aku orang yang gak ke GR-an Atau gak kepedean Aku gak pernah bilang Kamu nonton gak vlog aku? Atau kamu nonton dong vlog aku baru tayang Jadi aku cuman laporan kayak Aku syuting ya Aku syuting ya gitu sih Kayak kemana aku syuting sama ko Belly Walaupun ngomongin Bang Rian Tapi aku gak share link Jadi aku cuma taro di IGS Yaudah gitu Jadi dia juga gak cerita Kalo aku bisa nonton ini Abis nonton ini Bahkan Mbak Oki aja Bikin konten kan yang capture WhatsApp-nya Rian Bang Rian Bang Rian cuma nanya Itu yang capture dapet dari mana sih? Kok aku ditek-tekin sama netizen? Bahkan dia nanya Cukup bilang Itu kontennya Mbak Oki Bang Oh iya maaf-maaf Gitu Jadi dia gak nonton Youtube gitu loh Ngerti gak? Bahkan dengan adanya Bang Rian yang gak nonton Youtube Itu membuka mata bahwa Tidak semua menonton Youtube Jadi jangan GR lu semua Gak semua tau Youtube Aduh Gua ada yang nanya tuh komen Tania tambah bantu bless Katanya Tania tambah bantu bless Katanya kapan video call-nya Lanjut Stop Cis ayo lo konten sama Bang Rian Tunggu dia kesini ya Aku aja gak tau dia kesini Keapa Lanjut Ini konten kayaknya ngomongin Rian semua Kupingnya Bang Rian panas tau Ayo udah stop Stop Cis ada locker kerja gak butuh banget Aku sih maksudnya kan ada usah masing-masing Sejauh ini tim Richies belum buka locker Tapi kita harus tau nih kamu nih kelebihannya di bidang apa Karena siapa tau kita membuka locker untuk kamu yang memiliki value atau nilai plus di bidang yang kita sedang jalani Contohnya mungkin kamu kreatif Jadi kamu bisa apa ya Bisa mengarahkan konten kita Kita pasti terima Siapa tau kamu pintar dihitung-hitungan Jadi nih dia ada yang bantu untuk ngitungin gaji Siapa tau kamu pintar berbicara dengan orang Jadi ada yang nemenin Kak Riri Jadi kayak asistennya Kak Riri gitu Kan gak ada yang tau Yang hobi jalan-jalan bisa Ini ibu belanja Iya jadi asistennya ibu apa gimana gitu Makanya kita lihat kelebihan kalian ya Next Stop Gimana stopnya? Stop Spill cara bahagia Kak Rici Yang pertama aku healing Ingat kalian aku pernah keliling Indonesia Around Untuk menyembuhkan hatiku Menyembuhkan pikiranku Menyembuhkan langkah kakiku Bahkan ada yang bilang Kalau healing mah ke masjid aja Kalau healing mah shalat aja Betul Tentu aku lebih tau jenis healing seperti apa Yang tentu bisa menyembuhkan dan dibutuhkan Yang pertama tentu Aku mencari Allah tentu Tapi ada healing-healing yang Menjadi support sistemnya gitu loh Nah kalau aku tuh waktu itu Sebelum papa meninggal Healingnya keliling Itu juga termasuk healing Karena aku menyembuhkan Luka-luka Luka-luka Selain friend Nah tapi ternyata Setelah papa meninggal Ada healing yang belum selesai Jadi kayak sepaket gitu loh Healing menyembuhkan luka Healing kepergian papa Jadi healing aku Untuk membahagiakan diri aku Keliling-keliling Tapi kalau misalnya teman-teman Mau di rumah aja Cara-caranya Satu mendekatkan diri pada Allah Karena sesungguhnya Allah yang maha Mengatur isi hati kita Maha membolak balikan hati manusia Jadi ketika kita yakin pada Allah Allah bisa menyembuhkan hati kita Insya Allah Kita bisa selalu bahagia Jadi jangan pernah suhuzon Jangan pernah berpikir negatif Berpikir buruk tentang Allah Selalu berpikir positif Dan khusuzon Kepada Allah Yang menciptakan hati kita Guys Jadi cari kebahagiaan Dengan cara kalian sendiri Kemudian Kalau aku tuh Berkumpul dengan keluarga Kenapa keluarga Karena keluarga tuh Yang paling tahu Banget luk-buluk Si Ria Recis Atau Ria Yunita ini Kenapa gak sama teman-teman Kenapa gak sama ABC Kenapa gak sama ini tuh Ini tuh Iya tapi Setelah kepergian papa Kalau teman-teman engeh nih Aku paling banyak Menghabiskan waktu Bersama keluarga aku Contoh Aku kayak sekarang tuh Lebih ke ibu Dikit-dikit ibu Atau Mbak Oki Mbak Cindy gitu Jadi emang Lebih keluarga banget lah Karena kan kalian tahu kan Waktu itu Waktu papa meninggal Aku tuh gak ada di dekat papa Jadi Kayak aku tuh mikir Percuma gak sih Waktu papa hidup Aku di samping papa terus Tapi di hari terakhir Aku gak ada Jadi kayak percuma gak sih Jadi kalau sekarang tuh Karena ada orang tua tunggal Jadi Menghabiskan waktu dengan keluarga Itu healing terbaik Yaitu Menghabiskan waktu bersama keluarga Kemudian Memaafkan Itu juga Termasuk Membahagiakan diri sendiri ya Karena kalau kita masih Menyimpan dendam Menyimpan amarah Menyimpan keraguan Menyimpan Hal-hal yang Negatif lainnya di hati kita Kita gak akan bahagia Karena Kalau kita masih Nyimpan dendam Atau marah sama orang Itu secara gak langsung Hati kita tergores Atau kita kayak Marah sama diri kita sendiri gak sih Jadi harus Memaafkan orang lain Berdamai dengan diri sendiri Sehingga Tidak ada lagi Luka atau goresan Di Hati ini Jadi Pilihlah healing terbaikmu Dengan caramu sendiri Video callnya kapan ini Astaga Video callnya kapan mas Liki Gak tau Video callnya pakai HP ku aja ya guys Boleh Ada Gampang Ngomongin apa Malu Video call aja Tanya Eh Bang Rian seri aku kerjain tau Kita kerjain coba Dia kan gak tau ini syuting Gak ada iseng aja Ngobrol biasa aja Aku tau kalau video call Suka muka aku yang digedein Atau gak jadi liatnya doang Ada yang sama Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Lagi apa Ini lagi di tempat Lagi benerin kendaraan Lagi apa Bukan lagi dimana Ya lagi nungguin itu Nungguin apa Nungguin siapa Nungguin benerin kendaraannya Ini kan aku lagi syuting Oh iya Iya Soalnya Aku tuh Disuruh sama anak-anak Aslinya mah aku gak mau video call kamu Oh iya Terus kenapa disuruh Buat apa coba Buat ngobrol Oh iya boleh Mau ngobrol apa Hehehehe Kamu kapan sih ke Jakarta Mau tau aja tuh aku tau banget Gimana suka gitu Suka namanya Bali Kapan ke Jakarta Kamu mau aku jemputnya kalo ke Jakarta Gak Gak usah Bener ya aku gak jemput ya Bercanda Bercanda Ya jemput lah Yaudah kapan Biar aku persiapan Biar aku siapin baju yang bagus Pati baru Alhamdulillah Atau beli pake di hari raya Ntar Ntar rahasia ya Rahasia Pokoknya nanti begitu nyampe Aku kabarin Ih kalo begitu nyampe dikabarin Nanti aku gimana Persiapan kan dari rumah ke bandara jauh Kira kita sehati Jadi bisa tau Gitu gak Kalo aku mau berantakan Gak Gitu Ini mas kok gombal Males Kamu kenapa sih suka Suka gombalin aku Kutanya coba Enggak soalnya gini Kita kan sering kontak batin Jadi kamu berpake si Ria di Jakarta Mungkin gitu gak Atau punya ilmu apa Gitu Iya kamu Ih Hahaha Ih kamera jangan ngucet muka gue dong Ih Itu mukanya masih pake merah-merah ya Mukanya masih pake merah-merah Eh gak kamu jadi gini sih kan harusnya itu tugas aku yang gombalin Kamu gak usah gombal biar aku aja Itu mahal Aku gak video call sama Cidan kamu Hahaha Gitu 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 Aku video call sama Cidan kamu Gitu Abang Rian Merah ya? Engga Engga Gitu merah Engga bang Rian Abang Rian yang terhormat Kenapa deh? Ya deh Gitu Gitu Kenapa Bi Aduh deh Panggilannya Ubi Hahaha Masa kata Diki kamu panggil aku Ubi Hahaha Iya Ubi umpuk ya Ubi umpuk Ubi umpuk Ubi umpuk Bau loh Hahaha Kamu iya Padahal aku bilang kalo kamu orangnya pendiem kalem Kan jadi ketauan deh kamu bocor Heee Kan aku bilang aku shoting Kamu ngerti shoting gak sih? Dia gak ngerti shoting Ya udah Eh kamu masuk Youtube aku loh Ciii masuk Youtube Ciii Ciii masuk Youtube Kira Aku kira kita berdua aja Hahaha Abang Rian Terus gimana? Serius-serius Ya Sebenernya tuh Ini pertanyaan dari netizen Ya Pertanyaan dari netizen Soalnya kan Pertama kali kan aku collab Bahas kamu sama Kobeli waktu itu Nah Ya Nah terus waktu itu tuh Di Kobeli tuh aku bilang yang kamu tuh.. kamu tuh itu.. itu deg-degan kamu.. yaaaylah.. bentar dikaterin.. kenapa? ya tunggu bentar.. kita tinggal ngomong doang.. iya yang dikobeli itu.. aduh kok aku deg-degan ya.. soalnya muka kamu kaya masa depan aku.. Astaga.. nanti aku balikin ya.. bruh.. ini aku deg-degan.. kok ngalah-ngalah, maka akunya hantu.. enggak, 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 terus-terus.. nah.. yaudah kamu jangan ganteng-ganteng makanya.. mukanya biasa aja.. iya, biasa lu dulu.. ya Allah.. biasa-biasa, udah.. ya Allah.. Masya Allah, tabarakallah.. calonnya siapa sih.. bruh.. serius, serius, serius.. lupa lagi nge-plock.. katanya.. hahahaha.. hubie jalar ya ini.. iya, gimana, gimana.. ya namanya kan juga pertama kali masuk youtube.. dia kan pertama kali.. kan sebelumnya tiktok doang.. iya, seriusan.. serius, canda.. abang Rian.. iya.. di kobelli kan aku bilang.. kamu tuh kan pertama kali kan.. ee.. lewat kirim salam kan.. sama Adin.. tahun baru.. nah.. kan kamu tuh kan.. bilang sama Adin kan.. bang, kirim salam dong buat kakak itu.. nah.. udahan dari situ tuh.. aku nggak tanya lagi sama Adin.. kenapa.. kenapa-kenapanya.. karena kan aku makan cuek.. cuek banget ya.. kamu tau lah kan.. dari yang kamu kirim salam.. sampai.. sampai terakhir tuh kan aku.. cuekin kamu.. iya.. tapi sekarang nggak guys.. sekarang aku perhatian banget.. nah.. aku perhatian kan sekarang.. iya.. kan aja.. bangit mah.. iya.. nah.. karena waktu itu aku tuh yaudah aja.. cuek aja.. jadi aku bilang sama netizen.. eh.. sama kobelli.. aku bilang.. bang Rian tuh waktu itu tuh.. waktu kirim salam.. dia nggak tau kok.. kalau aku tuh konten creator atau youtuber.. soalnya dia kirim salamnya.. bilangnya kirim salam buat kakak itu.. masa kakak itu.. emang dia nggak tau kalau kuria ricis gitu.. nah itu gimana.. pelurusan dari kamu.. soalnya aku tuh.. udah nge-vlog sama Ci Ayrin.. udah nge-vlog sama Ehhan.. udah nge-vlog sama Wilona.. aku masih belum punya jawaban.. karena kan aku kan.. aku kan nggak pernah nanyain ini kan.. sama kamu sebelumnya.. iya.. 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 jadi aku.. karena saking cueknya.. jadi yaudah aja.. jadi kayak masa lalu.. yaudah masa lalu sekarang.. kita jalani bareng-bareng.. nah itu gimana toko dari kamu.. jadi sebenernya gini.. ya aku nggak tau.. bisa liat di.. snapnya bang Adin ya.. snapnya bang Adin tuh.. itu emang.. emang kamu Ria Ricis gitu.. tapi aku tau nama Ria Ricis.. aku tau nama Ria Ricis.. tapi aku tuh nggak tau itu Ria Ricis.. karena posisi kan liat segilas.. oh nggak detect ya.. detect nggak sih waktu itu.. karena kan kalau liat.. snap orang bisa kan.. aku nggak ngerti jelas.. lewat.. 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 nah.. paham kan.. kita.. lewat.. lewat.. tuh liat lanjutnya kan.. jadi segilas liat.. terus gue bilang.. ngerti.. nah itu belum dibalas.. kenapa sih nggak pernah nonton Youtube.. kerja ya.. semua juga nggak pernah liat.. emang nggak.. bukan antar Youtube.. iya.. ngerti.. nah jadi setelah kenal sama kamu.. gua tau tuh.. Ria Ricis.. tapi sambil sekarang.. emang nggak pernah buka sih.. serius.. ya Allah.. kamu kenapa sih nggak pernah nonton Youtube.. yang paling kalau misalnya.. ada bahasa sama Mbak Oki.. nah itu baru aku buka.. tapi nggak nonton kan.. cuma buka doang kan.. buktinya kamu mau tuh.. capture-an Mbak Oki.. kamu nanya.. ini dimana sih Bi.. kok ada capture-an aku chat Mbak Oki.. kamu bilang gitu.. baru abis itu kamu nonton.. tapi nggak full kan.. iya.. beda banget.. masalah ini.. masalah cincin kemarin.. itu udah aku nonton.. dan cuma itu sih.. yang belakang gua nggak pernah nonton.. nggak pernah ngikutin sama sekarang.. kenapa sih.. siapapun.. siapapun.. kenapa sih nggak pernah nonton Youtube.. orang kan jaman sekarang nonton Youtube terus.. kan.. jaman kan udah canggih.. ya.. ya sih.. karena kan ada orang-orang yang kayak tadi aku bilang.. nggak semuanya pengguna Youtube.. ya sih.. terus setelah kamu tau aku content creator.. gas aja lah ya.. hahaha.. tapi tidak.. nggak manik sekali sama Youtube.. atau Youtuber ya.. aku emang.. it's you.. apa sih.. hahaha.. kamu tuh Youtuber loh.. aku mau deketin.. nggak nggak ada.. aku nggak nonton sama sekali.. awwww.. masa sih.. karena setelah kita ketemu di Bandai Aceh.. aku baru tau kamu tuh.. Ria Rijis.. kamu tuh.. nge-vlog gitu gitu.. setelah ketemu di Bandai Aceh.. tapi sampai sekarang aku nggak mungkin kamu.. pas.. karena waktu di Aceh.. ini ya.. ini aku saling terbuka sama kamu ya.. karena waktu di Aceh.. waktu aku healing kesana.. kan ada kamu kan waktu itu.. jadi aku kayak diem-diem menilai.. aku diem-diem menilai.. kamu diem-diem menilai aku nggak? iya.. hah.. jadi.. 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 maksudnya.. intinya tuh sama-sama menilai.. tapi menilai dalam diem aja gitu kan.. kayak yaudah.. cuma gue aja yang tau.. lo nggak perlu tau gitu.. ah.. kamu tuh gimana sih nggak aku apakah.. ya maksudnya.. contohnya misalnya kekurangan aku tuh.. kamu yang ditutupin udah habis.. yaudah itu kayak.. kayak.. oh bang.. kayaknya gitu.. tapi.. dari segala hal.. nggak.. tapi ini ya.. maaf dipotong ya bang.. kata Adin.. waktu kamu kirim salam dan setelah beberapa waktu itu.. kamu bilang sama Adin.. bang aku pengen seriusin Ria.. ayoloh.. kata Adin loh ya.. bukan kata aku.. aku mah tau dari Adin.. iya katanya memang.. mungkin kayaknya itu yang buat.. gitu loh.. misalnya.. ya.. misalnya gini.. eh.. iya.. 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 nggak 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 ada.. gitu loh.. misalnya kok ada yang bisa pas di mata.. di Adin apa nggak.. Masya Allah.. nah.. dan kita kan mencoba.. ternyata.. ya Allah nunjukin kalo misalnya.. di sebelah dia tuh.. kita bisa tenang.. bahwa apa yang.. contohnya.. apa yang kurang kita bisa kamu dudukin.. misalnya bisa ditutupin.. apa yang kurang.. itu kan pelengkap jadinya.. hmm.. jadinya kan jadi pelengkap.. hmm.. gitu.. sampe sini.. sampe sini.. oke.. besok kita lanjut ke lagian.. Ana.. tolong di muka.. kita pelajari.. hahaha.. receh banget.. yaudah deh.. apa mau tanya apalagi pada.. mumpung ada orangnya nih.. nanti aja.. disimpen buat pas disini.. itu salah.. kamu kapan ke Jakarta.. rahasia dong.. aku temunya suruh fresh.. nah ya.. temannya ntar yang dijemputkan.. eh.. kalo yang lain dijemput aku ikut ya.. gak boleh.. orang ga janjian sama aku ya.. kamu ngapa yang jemput kan.. bang Diki aja.. nah.. orang ga janji ya.. surprise.. tuh kan kamu jemput ya.. katanya.. oh iya aku emang pasti gak usah ngajak Diki lah.. ngapain ngajak Diki.. yaudah.. berarti kesimpulannya adalah.. kamu tuh.. mungkin tau ya Ricis.. tapi gak nonton.. sampe sekarang.. ih.. kamu mah nanti orang lain juga gak mau nonton youtube aku.. iya.. mungkin nanti akan ngupakan.. mungkin.. iya.. 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 kata ibu.. icisanak bumut ya.. iya.. 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 ada tau aku pernah bikin konten aku bilang.. ibu sayang aku, sayang omidan.. sayang omidan.. katanya.. soalnya aku anak umut.. hahaha.. yang sabar ya.. iii.. iya.. yang sabar ya kalo emang iya.. kalo aku sayang sama orangnya.. bukan sama.. karena anak umut.. karena anak dikipat.. oh gitu.. yaudah deh.. yaudah deh.. kamu jangan gitu dadah.. nanti aku terpesona.. gak bisa.. soalnya ada keindahan depan mata.. masa gak dilihat? sia-sia dong mata aku ini.. kan mata aku hanya dua.. untuk melihat kamu masa depan aku.. hah.. heee.. 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 nanti kalo kamu kesini.. kamu mau gak nemenin aku nge-vlog? iya.. heee.. boleh tapi kayak awal-awal ya.. belajaran dulu ya.. mana belajarin aja kamu udah bawel banget.. kamu lebih bawel daripada aku malah.. iya boleh.. iya boleh.. insya Allah.. kamu kamu temenin aku nge-vlog ya.. iya.. kan saling bantu.. aku bantu kerjaan kamu.. kamu bantu kerjaan aku.. iya boleh.. iya insya Allah.. kamu gini.. gini dong.. setengah-setengah.. setengah-setengah.. awww.. gemes banget sih.. apa cucu.. sorry.. oh si gak vlog.. sorry.. yaudah.. dadah.. baik-baik ya.. ya kamu juga ya.. iya.. sehat-sehat ya.. assalamualaikum.. 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.. masih on aja kamera.. apa dulu.. aku grogi nih.. saya kan.. belum pernah.. udahlah gitu aja ya.. aku tinggal tunggu dia ke Jakarta.. doain ya temen-temen.. udah guys.. pesan-pesannya adalah.. pesan-pesannya adalah.. mohon doanya.. insya Allah.. doa baik kembali ke kalian.. gitu aja.. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax